Assalamualaikum Bu Bidan Waalaikumsalam Ibu silahkan masuk Bu Ya Bu Silahkan duduk Bu Ibu ada apa ya Bu datang kesini Begini Bu Bidan, saya sudah tespek Bu Bidan Setelah itu positif Bu Bidan Jadi sudah tespek ya Bu Baiklah Ibu sebelum melakukan perusahaan kita Itu dulu ya Bu Isi biodatannya dulu ya Bu Ibu namanya siapa ya Bu Ricah Bu Bidan Ibu Ricah ya Bu Nama suaminya siapa ya Bu Faisal Faisal Umur Ibu berapa? 22 22 tahun ya Bu Maksudnya ya Bu Suaminya berapa Bu umurnya? 23 23 Ibu suku mana Bu? Melayu Agamanya Islam ya Bu? Iya Pendidikannya Bu? F1 Suaminya pendidikannya? F1 Gada juga Pekerjaannya ya Bu? Atau Bu? Pegawai Bang Bu Gada Pegawai Bang Kalo suaminya Bu? Ibu Pekerjaan suaminya ampuh ya Bu? Guru Bu Bidan Oh iya guru ya Bu Kalo alamat rumah Ibu dimana? Jalan Indagiri empat Jalan Indagiri empat ya Bu Jalan Indagiri empat ya Bu Nah, keluhan selain itu, pusing apa Bu? Pusing, Bu Bidan, agak sedikit muah Nah, kalau ini kelahiran anak pertama ya Bu? Iya Bu Bidan, anak pertama Pernah keguguran, tidak Bu? Enggak pernah, Bu Bidan Tidak pernah ya Bu Selanjutnya, Ibu pertama menstruasinya umur berapa tahun Bu? 13 tahun 13 tahun ya Bu Siklus menstruasinya berapa hari Bu? Biasanya 28 hari 28 hari ini normal ya Bu Ternyata tidak? Ternyata tidak Biasanya ganti pembalutnya berapa kali Bu? 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 kali ya Bu Ibu, biasanya ibu ada pelamatannya gimana ya Bu? Berapa kali sehari? 5 kali Bu Bidan Oh, banyak juga ya Bu Ibu makan 5 kali sehari ya Bu Apa cara ibu makan? Nasi Sayur Banyakin sayur ya Bu Sayur 2 Kan ibu lagi hamil Nah, lalu Maaf ya Bu Saya agak bertanya agak pribadi ya Bu Diwai penikahan Diwai penikahan ibu ini Penikahan yang pertama ya Bu? Kesakan Selanjutnya Selanjutnya itu Ibu Kalau bekerja itu dari Pagi sampai sore ya Bu Iya Bu Biasanya ada Liburnya nggak Bu? Ada lebih Dan hari Sabtu selanjutnya Ya Bu Jangan banyak-banyak bekerja ya Bu Kan nanti ibu kecatean Nah, lalu Ibu Kalau BAB-nya berapa kali Bu dalam sehari? Kadang 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 kali ya Bu Kalau BAK-nya Bu? 6 sampai 5 kali 6 sampai 5 kali Ancar ya Bu Kalau Maaf ya Bu Bertanya lagi Kalau Pola seksualnya Bu Dalam seminggu itu berapa kali Bu? 2 sampai 3 kali 12 sampai 3 kali ya Bu Kalau Ibu pernah Memakai diwayat KB Bu? Belum pernah Belum pernah ya Bu Diwayat Ibu pernah Menderita penyakit yang Menular Bu Enggak pernah Ada penyakit seperti Asma Enggak Kalau Keluarganya Bu Ada Riwayat Impotensi Atau TBC Atau Enggak ada ya Bu Ya Bu Ibu ada Alergi Enggak Bu? Alergi makanan Kayaknya Enggak ada Ada ya Bu Jadi Biasanya Ibu Merampok Enggak Bu Enggak Bu Enggak Bu Ibu minum jamu Enggak Bu Biasanya Enggak Bu Ya Lalu Ibu Kalau Kehamilan ini Sudah direncanakan Atau Emang Mau Bu Oh Ini Ambil ya kan Anak pertama Bu Bidari Emang sudah direncanakan Bidari Emang sudah diinginkan ya Bu Iya Bu Keluarga juga menerima kan Bu Misalnya menerima Bu Ya Bu Terima kasih ya Bu Nah Kan selesaikan Bu Nah ini ada Sebenarnya ada buku KIA ya Bu Di sini Ibu bisa melihat ya Bu Nah Ini ada Tanda-tanda Pada Masalah kehamilan Nah Ibu Nanti kan melihatnya Ada tanda-tandanya Nah Nah Ini tanda bahayanya ya Bu Nah Ada Cara Mengurangi Kehidupan Kehidupan Ya Bu Nanti ya Bu Di sini Ibu bisa melihat kan Bu Nah Kan banyak kan Bu Ini Nanti ibu Baca-baca lagi ya Bu Sudah kan Bu Nah Ini Nanti dibawa Di Ketua selanjutnya ya Bu Saat ibu ke sini ya Bu Ya terima kasih ya Bu Ya Bu thread Wan Dan Keti M arts uli Dan Ketua